Halo sahabat Roda Dunia dimanapun berada, balik lagi ke channel Youtube kami Roda Dunia Kali ini kita masih akan mereview dan membahas seputar produk spare part motor dan apparel Tapi produk ini produk-produk bekas ya Jadi setelah sekian tahun kita pakai, tiap hari kita pakai Produk itu seperti apa sih hasilnya? Masih layak pakai kah? Masih bagus kah? Ya kebetulan di depan saya sudah ada satu buah helm merek Yus keluaran Taiwan Ini kita beli sekitar 7 tahun yang lalu di parkit pas saat ada acara burtor Nah seperti ini physically, warna putih warnanya sudah agak memudar kekuningan Tapi secara fungsi, secara fisik masih layak dipakai Nah ini salah satu helm yang dirawat apa adanya Nah untuk kaca sendiri masih oke, tinggal dibersihkan Lalu kita menuju ke bagian dalam, bagian spawn Juga spawnnya masih tebel, nah yang agak berkarat ini bagian penguncinya pengait ini Karena terbuat dari material besi yang dilapisi stainless Jadi kalau kena air hujan kita tidak buru-buru mengeringkan efeknya seperti ini Berkarat Nah ini juga, jadi para bikers mania Kalau helm kita kena hujan atau habis kita riding di tengah hujan Segera dilap kering dengan kanebo lalu dikeringkan dengan tisu Sudah cukup membantu Nah kalau dalamnya ini kita tinggal cuci bersih lagi nanti ketika helm Tapi secara overall, secara fisik masih untuk layak dipakai Sangat-sangat layak Jadi ini pernah pakai helm setelah 7 tahun Setelah 7 tahun helmnya masih bagus Masih bisa berfungsi dengan baik Masih bisa melindungi kita dari tilang polisi Otomatis kan Kelengkapan kita Kalau sudah pakai helm Riding bawa sim Surat-surat lengkap pasti terhindar dari raja-raja polisi Tapi yang fokus utama adalah Ini masih sangat layak untuk melindungi Kepala kita dari benturan apabila terjadi insiden di jalanan Nah Teman-teman bisa nilai sendiri Ketika menentukan produk sebuah helm Mungkin menjadi rujukan nanti Bahwa setikaian tahun ini helm masih bagus Masih layak pakai Seperti itu Dulu kita beli ini di harga sekitar 700an Mungkin kalau sekarang sudah naik harganya Karena dolar juga naik Mungkin harga-harga sekarang mungkin sudah di atas seribuan Atau 1 jutaan Dulu ada paket promonya saat burtor Kebetulan lagi awal-awal jauh booming Dan masuk ke Indonesia Ini salah satu produk yang menjadi booming Dan menjadi favorit Anak-anak motor Harganya terjangkau Nah ini sangat berkompetisi Menjadi kompetisi terutama dari produk-produk NHK Dan produk-produk lokal Indonesia Ada distributor yang mendatangkan sebuah helm dari Taiwan Dia lisensi untuk keamanan DOT Sudah memenuhi standar lebih dari SNI ini Kalau untuk sudah masuk di DOT ini Nah ini simpel juga ini helm ini Untuk perawatannya segala macam Tinggal dilap dengan air Kalau males bawa ke tukang cuci helm ya Dilap dengan air Bersihin mungkin bisa pakai detergen Akan menjadi putih lagi Dan untuk menghilangkan bau bisa disemprotin dengan pengharum Atau wangi pakaian saat mencuci helmnya Nah seperti itu ya teman-teman Jadi helm bekas ini Merk Yus masih layak dipakai Masih bagus kondisinya setelah 7 tahun Nah jangan lupa tonton video-video saya yang lain Untuk kita ke depan akan mereview-mereview Tapi produknya produk-produk second ya Bukan produk-produk baru Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Terima kasih Salam Gaspol